itu kalau pecahan itu kita ngebagi satu titik itu iya jadi berapa mau jadi sebenarnya kita cuma ngebagi-bagi ini kalau pecahan salah berarti kalau misalnya temponya lambat dibagi setengah bagi dua maksudnya tempatnya lambat dibagi 8 ya sama temponya cepat dibagi 4 mungkin sama ya ya betul betul gitu jadi ini menjadi penting untuk kita mainkan gitu untuk kita bagi 4 coba kita harus bisa cepat bagi 3 bagi 2 ini yang kita sebut itu yang disebut dengan pecahan yang kemudian ditranslate diterjemahkan ke dalam note balok sebagai note-note ketika kita mainkan note seperempat berarti kita mainin bareng sama metronome ketika kita membagi tuknya metronome menjadi dua berarti kita memainkan note seperempat berarti ini mas itu waga-patu waga-patu waga-ah kalau dibagi dua ya cuma kalau kasusnya udah paradidil kan bing gimana nah iya tapi tapi ini yang mendasari kita untuk kita berpikir untuk ngebagi karena pengalaman yang gua ngajar ada orang yang bisa langsung dia nggak bagi aja kok lo bisa nggak tahu gua pilih yaudah udah selesai itu namanya bakat gitu tapi buat orang-orang masalahnya nggak semua orang punya bakat ada orang yang dan tiap orang yang gua alamin bakatnya beda-beda ada yang jagonya di teknik ada yang dia ke-feel ada-ada yang dia ke-feel maksudnya rasanya enak banget tapi feelnya gitu-gitu aja gitu tapi ada yang tekniknya dahsyat banget tapi rasanya nggak ada jadi banyak banget gitu akhirnya gua mikir ketika kita kayak tadi kan kalau double stroke kita bagi dua kalau ketukan tuknya metronome ini kita bagi dua tuh wah tuh wah tuh wah tuh wak kita mainin double stroke 한akف salah kan tuh wah tuh wah tuh wah tuh wah tuh wah tuh wah ini baru akan jadi masalah ketika ketukan ini kita bagi tiga tuh wah ga 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 tuh tuh wah ga pakai satu tangannya gitu kan kalau pakai satu tangannya nggak masalah kan Kalau kita pakai dua tangan, pakai single stroke Gak salah gak? Aksennya bentangan dibalik kanan Kiri, kanan, kiri Kanan, kiri Kalau kita bagi jadi double stroke Jadi masalah Nah, itu Kita mesti Kalau Gue awal-awal ngelatih itu Gue memang ngebagi satu Gue tulis di kertas Tuh, dua, tiga Ntar gue akan coba tulis Di kertas, sehingga akan lebih gampang Kita untuk melihat Dimana Jadinya Kayak tadi yang barusan gue mainin Gue melihat di pengajaran di Youtube Ada orang yang memang dia berbakat Biasanya orang berbakat Yang gue alamin Dia gak bagus ngajar Karena Dia akan ngajarin Dia Gue nonton di Youtube Keren Mainnya keren Tapi ketika ngajar Gue bengong Karena dia ngejelasin Kayak Dia ngejelasin Tua, 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 tua Tapi dia mainin lima Tua, gapat Tua, gapat Dia aksennya lima Sama kayak dia Sama kayak misalnya gue ngejelasin Ini Tua, gapat Tua, gapat Udah dirasain aja gitu kan Tiga Buat orang yang gak bisa Ampe B gue ngerasain Gak akan bisa Akhirnya Gue Tipe-tipe kayak gue Yang gak terlalu berbakat Disuruh ngerasain itu Gak akan bisa ngerasain Akhirnya apa? Gue tulis Gue jawabkan sebagai begini Ini untuk mempermudah gue Akhirnya gue bisa memainkan double stroke Dengan pecahan tiga Kanan, kanan, kiri, kiri Kan gitu ya Kanan, kanan, kiri, kiri Kanan, kanan, kiri, kiri Gitu kan? Tiga itu kan? Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Berarti ini satunya disini Tuk Satu lagi Tuk Satu lagi Tuk Satu lagi Tuk Terus sekarang Terus ini balik-balik Ini satu Satu, dua, tiga Ini balik-balik lagi Tuk Jadi gitu Tuk Satu, dua, tiga Satu Dua, tiga, satu Dua, tiga, satu Dua, tiga, satu Dua, tiga, satu Apalagi kalau lo mulai pakai kaki Ini kaki gue sebenarnya Tua, tiga, dua, tiga, satu Tua, tiga, dua, tiga, dua, tiga, dua, tiga, tiga, satu Ini akan lebih bisa ngelihat gitu kan ketimbang Coba pake feeling aja Mau ngambil kapan juga gak akan bisa gitu loh Karena kita gak punya feelingnya gitu loh Ini untuk merempur mudah setelah ini udah bisa Kemudian ini dilupakan Banyak orang bilang Banyak orang yang bilang begini Ah jangan pake tulisan-tulisan gak ada feelnya Buat dia yang berbakat Dia bisa mainin begini langsung Tanpa pake segala macem Tapi buat kita ini alat bantu Dan jadi bermasalah memang kalau kita terus liatin Udah bisa nih buang Dan diliatin supaya kita bisa dapetin feelnya Jadi kalau buat kita Ada dua tahap Pertama menjabarkan Ketukannya tuh apaan aja sih Rudimentnya tuh apaan aja Udah bisa oh begitu Udah bisa Udah tau tempat-tempatnya dimana Udah mulai bisa Udah Jadi udah Tetep saatnya untuk Untuk pake perasaan itu Sehingga ketika lo main Ada rasanya Gak cuman lo Ini yang Yang orang cuman ngeliat ini Dan diliat terus Sampai walaupun dia udah bisa Diliat terus walaupun dia udah Itu yang akhirnya mungkin Feelnya gak ada gitu loh Jadi seperti itu gitu Gue berusaha menjebatannya Seperti ini Jadi ketika kita mainin Ketika gue ngajar Coba lo mainin double stroke Tiga tapi Ini kalau lo mainin paradiddle Tiga Paradiddle kan kita biasanya Tua gak patu Tua gak? Gitu kan Pasangan bagian Berarti dibagi empat Tua gak? Tua Kalo dibagi tiga Tua gak tewa ga Tua 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 ga Ya gak nyambung sama metronomi Iya Tapi tetep Tua ga gini gini kayaknya nyambung tapi kalo kita tulis gini bener pake ini gak masuk gitu loh dan hal-hal seperti itu kalo diajarin hanya lewat feeling orang akan ngeblank sama kayak tadi feel nya si Vinikola Yuta Jadi ketika kita mempelajari Prodi menengah dari buku Stick Control Itu sebagai patokan buku-buku zaman dulu Kalau lo perhatiin ke Stick Control Ke Advanced Technique for the Mother and Gamer Itu buku-dua buku ini termasuk Dua buku yang dianggap Bagus banget sama drummer-drummer dunia Tapi ketika lo buka itu buku Isinya cuma gitu Pola-pola aja gitu Gak ada kata-katanya Iya, gak ada kata-katanya Dan ketika lo mainin pola Misalnya kalau di buku Advanced Technique for the Mother and Gamer Lo ngelatih Mau lo ngelatih tangan kiri lo Tapi ini tangan kanannya tetap begitu Tangan kirinya ngapain lagi Tapi itu tangan kanannya tetap begitu Terus aplikasinya di dalam gimana? Gak dijelasin disitu Itulah fungsinya Guru akan bisa Ini loh aplikasinya gini Oh gitu Gue sering kali Gue kayak nonton videonya John Riley Karena dia video Kalau di DVD-nya dia itu Ada DVD-nya Terus kemudian dia kasih Latihan Latihan Nih Lu latih gini Ada 4 biji Atau 10 latihan Dan kasih latihan begini Kalau kita ketika Ngelatih pola-pola itu Kita akan mikir Tapi aplikasinya di dalam gimana Cuma gini Dat... 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 Elang susah itu Tapi ketika kita sudah bisa Kita bingung Dan kemudian John Riley Ngejelasin Ini loh Aplikasi di dalam Gue bisa mainin gini Hasil dari latihan itu Kok anjir Oh bisa begitu ya ternyata ya Jadi Penjelasan Keseluruhan bisa diapain Itu Akan ngebuka Itu yang pada akhirnya akan ngebuka Oh bisa digituin Dan kemudian ketika kita tau begitu Kemudian kita mulai mikir Berarti kalau Bisa digituin Gue bisa kayak gini dong Nah seperti itu Itu akan ngebuka Awasan kita juga Nah ini PR buat lo yang harus Diterjain adalah Pecahan Apalin Bukan apalin ya Kuasain Ini lo bagi 4 Tuh waga 4 Tuh waga 4 Gak usah Pakai satu tangan aja Tuh waga 4 Gak usah pake stick juga Tuh waga 4 Lebih pelan lagi Ini mentalnya dulu Apa Ide nya dulu yang kita latih Tuh waga 4 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 Coba mainin satu Di tempat pertama Bisa lah ya Satu Maksudnya Kan tadi 4 kan Tuh waga 4 Pakai tangan aja Kayak ditepuk tangan aja Tuh waga 4 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 Ketika lo ngecapin 2 Lo pukul Tuh waga 4 Tuh waga 4 Tuh door Hele Keceputan ya fueledin lagi Gue pelanin lagi Tuh waga 4 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 Gue pelanin lagi deh Tuh waga 4 Ini udah paling pelan Nah sekarang ucapannya dihilangin Dihati aja ngitungnya dihati Itu waga patuh waga patuh itu dihitung dihati aja Dan ini sebisa mungkin lo latih dimanapun aja Ini bisa gak harus dihitung di program Tapi ini akan ngebuat lo nanti akan kreatif Ketika lo buat feel, ketika lo buat beat Banyak kayak satu Berarti lo udah mulai ngeti itu Tuh waga patuh waga patuh Tap, 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 tap Eits, telat Tuh waga patuh waga patuh waga patuh waga patuh Kalau mau diapalin juga gak masalah Diapalin Tak, tap, 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 oke Masih yang sama, gue naikin tempo ini Apa lo masih bisa? Bagi patuh lo Terima kasih Tuh waga patuh 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 waga marah hanz, rather datat enak itu Bisa sih, gampang mas Kalau gak ada metronom susah Oke, lu bisa tadi ngapalin ya Oke, sekarang lu ngapalin yang 2 Tadi Tuh Gak usah pake ngitung Gak bisa Ya, ini soalnya Bisa ngutirin lampu uji Langsung aja kita keter Iya, gak apa-apa Satu Enggak Kecepetan ya Kecepetan, bener It's mati Oke, lagi di 2 Gak, gampang Oke Hit Tuh Wak Gak Patuh Wak Gak Patuh help